Pertemuan terakhir tim Nas Indonesia kontra Arab Saudi Terjadi di turnamen CFA International Cup Waktu itu kita ditahan embak dengan skor satu sama Dan pada pergelaran Piala FC yang akan datang Kita satu grup dengan negara timur tengah ini Dimana satu grup ini diisi oleh Jepang, Cina dan pastinya Arab Saudi Namun saat berlaga dengan negara-negara timur tengah selalu menggunakan teknik diving Jika mereka sudah mengalami keunggulan agregat dari lawan yang dihadapinya Apakah teknik ini akan mempan untuk tim Nas kita? Pastinya tidak Karena pemain 16 yang sudah banyak mengemban ilmu di Eropa Dan teknik diving seperti ini pasti dapat diatasi dengan baik Oleh pemain muda tim Nas kita nanti Apalagi kontra Arab Saudi Adalah laga pembuka grup di pergelaran Piala FC Yang tentunya setiap tim membutuhkan poin untuk melaju ke fase selanjutnya Kita doakan saja yang terbaik untuk tim Nas kita Agar saat menghadapi lawan-lawan seperti ini Bisa menggunakan ketenangan Agar tidak terpancing emosi yang berlebihan Terima kasih Jangan lupa subscribe Bula Devi Untuk mendapatkan informasi tentang sepak bulan setiap hari Bye bye guys